Kenalkan dulu, nama aku Fania Fisa Salsabila, aku alumni dari Undip Angkatan 2015 ya. Sore ini kita akan belajar materi tentang ophthalmologi. Karena kita nggak terlalu banyak ya, orangnya nanti teman-teman bebas aja ya. Kalau mau tanya boleh banget, selama materi berlangsung bisa lewat chat atau nanti kalau mau unmute, masih si tanya jawab ya. Kemudian kalau misalkan selama kelas berlangsung suara aku putus-putus, kemudian PPT-nya hilang, teman-teman bisa langsung unmute aja nggak apa-apa. Oke, Bismillahirrohmanirrohim ya, kita mulai aja. Jadi kalau di UKMPPD, materi mata itu termasuk salah satu yang lumayan banyak keluar soalnya. Kalau persisnya berapa, sebenarnya bervariasi teman-teman ya. Kalau persisnya, tapi lumayan sering keluar. Dan materi ophthalmologi itu tidak sesulit materi-materi yang lain. Misalkan jantung, kemudian terutama materi-materi interna ya. Jadi harapannya semoga teman-teman itu bisa paham betul mengenai materi mata, karena ini lumayan membantu di UKMPPD. Oke, nanti selama kelas berlangsung aku akan bantu teman-teman ya, supaya teman-teman ini paham kata kuncinya apa yang biasanya sering keluar di soal, cara menegakkan diagnosis dan kata laksananya. Oke, pasien ketika datang ke dokter atau saat kita membaca soal ya untuk UKMPPD, itu biasanya akan berlaku. Oke, maaf ya, kita lanjut lagi. Oke, jadi dari anamnesis, terutama untuk keluhan mata ya teman-teman, teman-teman bedakan dulu secara garis besar jadi dua. Matanya merah atau matanya tenang. Mata tenang itu maksudnya nggak merah ya. Nah, kemudian dari mata tenang itu sendiri, nanti teman-teman bagi lagi jadi dua. Mata merah dengan visus yang normal atau dengan visus yang turun, seperti itu ya. Kemudian dari yang matanya tenang, itu kan pasien nggak mungkin ya tiba-tiba datang kalau nggak ada keluhan. Jadi pasti ada keluhan lainnya selain matanya tenang. Yang pertama, itu visusnya turunnya mendadak, jadi mata tenang disertai visus turun mendadak, atau mata tenang yang visusnya turun perlahan. Nanti diferensial diagnosisnya apa aja, kita bahas di belakang ya. Kenapa mata itu bisa merah? Karena mengenai struktur mata yang berfaskular. Alias dia punya faskularisasi, teman-teman ya. Karena nggak semua struktur di dalam bola mata itu kayak akan faskularisasi. Kenapa? Karena memang strukturnya itu dipertahankan untuk tetap jernih, supaya cahaya bisa tembus sampai ke vetina. Kemudian kenapa sih visus itu bisa turun? Visus bisa turun, itu ada tiga sebab utamanya teman-teman. Yang pertama adalah kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu contohnya miopi, kemudian hipermetropi, astigmatisma gitu ya. Kemudian yang kedua ada kelainan di media refrakta. Media refrakta itu adalah bagian mata yang sifatnya jernih, minim struktur faskularisasi, dan dilewati oleh cahaya supaya bisa sampai ke vetina. Dari depan ke belakang, media refrakta itu ada empat. Aku urutin ya. Yang pertama ada cornea. Kemudian ada aqueous humor. Di belakangnya lagi ada lensa. Dan yang terakhir ada vitreous humor. Ketika salah satu dari keempat struktur ini berubah jadi keruh, atau terdapat faskularisasi yang berlebihan, cahaya nggak bisa tembus ke belakang, sehingga visusnya akan turun. Kemudian satu lagi, kelainan di neuro-ophthalmologinya ya. Kelainan di retina ke belakang. Sampai otak, ding. Jadi dari retina, kemudian papil nervus 2, nervus 2-nya, sampai ke kortex kepala. Oke. Nah, sekarang kita belajar materi yang pertama dulu, yaitu mata merah dengan visus normal. Diferensial diagnosisnya kurang lebih nggak jauh-jauh dari konjunktivitis, perigium, pingwekula, episkleritis, dan skleritis. Oke. Sekarang kita overview sedikit, teman-teman ya, tentang anatomi pada palpebra. Anatomi palpebra. Jadi, palpebra kita itu dibagi jadi dua-dua, teman-teman. Anterior dan posterior. Mereka terbagi oleh garis yang namanya adalah grey line. Jadi, kalau teman-teman tarik nih, lopak mata bagian bawah, teman-teman lihat ada garis warnanya abu-abu kebiruan, itu namanya grey line. Jadi, struktur di depan grey line disebut palpebra anterior, dan di belakang itu disebut palpebra posterior. Anggap aja ini grey line, teman-teman. Paling gampang nandain, kalau palpebra anterior itu pasti ada bulu matanya, alias cilia. Nah, ketika di situ ada tumbuh rambut, pasti ada yang namanya folikel rambut. Dimana di sekitar folikel rambut, itu pasti disertai dengan kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Namun, kelenjar minyak dan kelenjar keringat di palpebra itu sudah termodifikasi. Makanya dia punya nama lain, yaitu kelenjar zeis dan kelenjar mol. Kelenjar zeis itu kelenjar minyak, ya, kelenjar sebasnya alias minyak. Kalau kelenjar mol, yang ini, itu adalah kelenjar keringat atau sudorifera. Jadi, teman-teman harus ingat, kalau bahas palpebra anterior, kelenjarnya itu ada dua ya, ada kelenjar zeis dan mol. Oke, kemudian di palpebra yang bagian posterior, alias di belakang grey line, itu ada struktur jaringan ikat. Jaringan ikat ini, kalau teman-teman lagi balik kelopak mata atau eversi, itu ada struktur yang agak keras-keras kaku, gitu teman-teman ya. Itu namanya adalah tarsus. Fungsinya sebenarnya adalah untuk melindungi bola mata ya, kalau ada trauma. Nah, ternyata di dalam tarsus itu ada kelenjar, teman-teman. Kelenjar ini disebut dengan kelenjar meibum, meibumian glen, di mana kelenjar meibum itu dia akan menghasilkan minyak. Jadi, dia merupakan modifikasi dari kelenjar sebasnya. Letaknya ada di bagian palpebra posterior. Teman-teman kemudian lihat juga anatominya ya. Kelenjar zeis dan mol, itu dia berdampingan dengan folikel rambut. Jadi, dia letaknya pasti superficial ya. Dia dekat dengan margo palpebra. Bedakan dengan kelenjar meibum. Kelenjar meibum itu panjang, teman-teman, sampai bagian atas-atas palpebra. Sehingga nanti, kalau ada gangguan dari ketiga kelenjar ini, manifestasi klinisnya akan berbeda. Sekarang kita lanjut ke kelainan yang pertama pada mata. Yang pertama ada yang kita sebut leparitis atau lo ditepatnya adalah peradangan. Tadi kan sudah kita bahas ya, kalau palpebra itu. Sudah terhubung kembali dokter. Maaf ya, putus-putus. Tadi sampai mana ya? Perlu diulang lagi enggak, Kak? Ada yang perlu diulang lagi enggak, teman-teman yang sebelumnya? Kalau ada bilang aja ya. Sekarang kita lanjut lagi. Mungkin aku ulang sedikit ya. Jadi, kita akan belajar kelainan pertama pada mata, yaitu blevaritis. Di mana blevaritis itu menurut definisinya sebenarnya adalah adanya itis alias peradangan, terutama pada margo palpebra. Jadi, di tepi palpebra. Kita tadi sudah belajar kalau palpebra itu terbagi jadi dua berdasarkan gray line. Jadi, ada palpebra anterior dan palpebra posterior. Nah, ketika kelainannya itu mengenai struktur di anterior, kelenjar yang akan terkena ada dua ya, yaitu kelenjar disis dan kelenjar mol. Nah, yang pertama kita sebut sebagai tipe bakterial atau nama lainnya itu stafilokokal atau satu lagi dia punya nama lain namanya ulceratik. Nah, ciri-cirinya apa aja kalau blevaritis anterior? Ciri-cirinya yang pertama, dia itu akan menghasilkan krusta kekuningan. Ketika dikelopek, si krustanya itu ya, krusta kan adalah suatu cairan yang mengering, teman-teman. Nah, cairannya itu mengering, kemudian ketika dibersihkan ya, kayak dikelopek gitu, dia akan meninggalkan ulkus dangkal. Makanya disebut dengan tipe ulceratif juga. Kemudian, tanda yang berikutnya, biasanya inflamasinya itu berat. Matanya lebih merah, kemudian matanya lebih bengkak, lebih sakit. Nah, itu sering terjadi pada blevaritis anterior tipe bakterial. Kemudian, dia disebabkan oleh bakteri. Bakteri stafilokokus, yang merupakan bakteri flora normal ada di kulit. Stafilokokus aureus atau stafilokokus epidermidis. Kemudian, satu lagi yang khas dari blevaritis anterior tipe bakterial. Teman-teman harus ingat ini ya, dia kadang-kadang itu menyebabkan yang namanya maderosis. Maderosis itu adalah bulu matanya rontok, saking beratnya peradangannya. Oke. Kemudian, sekarang kita belajar tipe yang kedua. Yaitu tipe seboroik atau tipe squamosa namanya. Kalau yang tipe seboroik, bijalanya itu kayak gimana, Kak? Pertama, bijalanya, dia itu akan menghasilkan sisik warna putih seperti ketombe. Jadi, dia bukan krusta. Dia lebih kayak sisik putih, seperti ketombe. Selain itu, dia biasanya inflamasinya itu minimal. Jadi, biasanya matanya nggak seberapa merah, kemudian nggak terlalu bengkak, habis itu nggak sakit. Nah, ketiga, dia itu tidak menyebabkan maderosis dan biasanya disebabkan oleh jamur ya, seperti malasazia furfur, dan pitirosporum ovale. Kemudian, Kak, gimana kalau yang blevaritis posterior? Kalau blevaritis posterior, dia pasti mengenai struktur kelenjar yang disebut dengan kelenjar meibom. Nah, ketika terjadi disfungsi kelenjar meibom secara kronik, nanti gambarannya yang akan muncul pada blevaritis posterior itu adalah muara, kelenjar meibom, yang prominent. Jadi, muara kelenjarnya nanti akan nonjol-nonjol. Kita lihat di gambar belakang ya. Nah, buat teman-teman tahu, blevaritis posterior, itu teman-teman perlu lakukan eversi dulu. Kalau tidak dieversi atau tidak dibalik kelopak matanya, teman-teman nggak bisa kelihatan muara kelenjar meibom yang prominentnya ini. gitu ya. Kemudian, blevaritis itu sulit sembuhnya, teman-teman. Dia akan cenderung menjadi kronik, dan apabila kondisi ini berlanjut terus-menerus, matanya akan jadi kering. Karena, salah satu fungsi palpebra itu kan juga menghasilkan ini ya, teman-teman ya. Menghasilkan air mata yang dihasilkan oleh gendula palpebra. Oke, ini tadi ya sudah kita bahas ya. Kalau blevaritis ultratif, itu disebabkan oleh bakteri, khasnya itu krusta kekuningan yang diangkat meninggalkan ulpus. Gambarnya kayak gini, teman-teman. Kelihatan banget ya, warnanya itu kuning-kuning. Nanti ini kalau diangkat, meninggalkan ulpus dangkal. Nah, kalau yang blevaritis seborroic atau squamosa, gambarnya itu berupa ketombe kayak gini, teman-teman ya. Gitu, jadi warnanya putih. Untuk tata laksananya, baik yang anterior maupun blevaritis yang posterior itu sebenarnya sama ya. Tata laksana suatu penyakit itu bisa kita bagi jadi dua, teman-teman ya. Yang medikamentosa sama non-medikamentosa. Sama non-medikamentosa. Yang non-medikamentosa, teman-teman bisa pertama, itu lakukan hijien kelopak mata dulu. Kenapa perlu dilakukan hijien kelopak mata? Karena, teman-teman lihat di sini ya, banyak sekretnya, kemudian banyak krusta-krustanya. Nah, ini harus dibersihkan. Bersihkannya itu dengan air hangat ya. Dengan air hangat, kemudian menggunakan cotton bud, teman-teman, ditambah baby shampoo supaya matanya gak perih pakai baby shampoo ya. Jadi, kemudian gerakannya itu dari ujung keluar ya, ujung keluar. Jadi, dibersihkan pelan-pelan. Harapannya, nanti kalau si krustanya itu sudah hilang, ketika kita kasih antibiotik topikal, itu obatnya bisa nyerep dengan maksimal ya. Tidak terhalang oleh krustanya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman bisa lakukan kompres hangat. Jadi, di mata itu ada yang dilakukan kompres dingin, ada yang dilakukan kompres hangat ya. Teman-teman harus tahu kapan penggunaan kompres dingin dan hangat. Kalau di deparitis, kompresnya hangat. Kenapa? Karena kita tahu ya, sebagian besar kelenjar di mata, kelopak mata itu berupa kelenjar minyak. Di mana kelenjar minyak kalau dikompres hangat, dia akan mencair, kemudian si salurannya itu tidak akan tersumbat. Sehingga produksinya itu bisa ngalir keluar, terus tidak terjadi infeksi. Makanya dilakukan kompres hangat. Untuk tata laksana medikamentosanya, yang pertama, teman-teman bisa gunakan salep mata atau tetes mata antibiotik. Bisa salep atau tetes mata atau a-drops. sebenarnya dua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau salep, dia itu kurang nyaman digunakan, karena matanya itu jadi kayak lengket, ya teman-teman. Terus, kedua, makanya agak susah, dan ketiga, dia itu menyebabkan visusnya itu turun sesaat dulu, karena kornianya ketutupan sama salep. Tapi, karena dia bentuknya itu salep, konsistensinya lebih padat, sehingga untuk pemakaiannya dia cukup tiga kali sehari, jadi nggak perlu terlalu sering. Kemudian, kalau yang tetes mata gimana, Kak? Kalau tetes mata, dia itu bentuknya cair, ya, lebihnya lebih gampang, tapi tapi dia lebih cepat hilang, sehingga penggunaannya itu harus lebih sering, bisa 4 sampai 12 kali sehari, ya, tergantung kebutuhan. Antibiotik topikalnya bebas aja teman-teman ya, teman-teman bisa gunakan eritromisin, besitrasin, bentamisin, chloramfenicol, kemudian, satu lagi, oksitetrasik. kemudian, kalau untuk blefaritis yang bakterial, atau blefaritis lain yang sudah pakai antibiotik topikal tapi nggak sembuh, bisa ditambahkan dengan antibiotik sistemik. Antibiotik sistemik pilihan untuk blefaritis itu adalah doksisiklin, teman-teman ya, dosisnya bisa 1 kali 100 miligram, 1 sampai 2 kali ya, bisa 1 kali, bisa 2 kali, 100 miligram selama 2 sampai 4 minggu, ya, atau pakai eritromisin, tapi lebih jarang, memang lebih sering pakainya doksisiklin, gitu ya. Oke, tata laksana blefaritis posterior juga sama kayak yang sebelumnya. Ini aku cuma mau nunjukin gambarnya aja, kalau pada blefaritis posterior itu akan tampak gambaran ini teman-teman, ya, yaitu muara kelenjar meibumnya itu prominent, jadi kelihatan nih sekretnya, putih-putih ini itu adalah sekret dari kelenjar meibumnya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke masa pada palpebra, ya, diagnosis banding masa palpebra. Sebenarnya, diagnosis banding masa palpebra itu paling besar ada dua, ya, hordiolum dan kalazion. kita harus bisa bedakan hordiolum dan kalazion karena pasti selalu keluar nih di UKMPPD. Yang merutama dari patogenesisnya dulu, kalau hordiolum itu merupakan peradangan sukuratif akut, akibat infeksi. Infeksinya infeksi bakteri, ya. Disebut sukuratif itu berarti dia menghasilkan sesuatu, ya, misalkan menghasilkan nanah, kayak gitu. Kalau kalazion, dia itu merupakan peradangan kronik, jadi sudah berlangsung lama, ya. Peradangan kronik granulomatosa. Nah, peradangan ini sifatnya steril, jadi kalau kita cek isi dari kalazion itu, dia nggak ada bakterinya, ya. Jadi, hanya sisa-sisanya aja, jadi peradangan yang kronik. Kemudian, kita lihat tanda inflamasinya. Kalau inflamasi akut, biasanya itu tanda inflamasinya hebat, ya. Matanya akan merah dan sakit, ya. Kata kuncinya adalah hiperemis dan nyeri. Ini yang teman-teman harus pegang. Kalau di hordeolum, ya. Dia pasti merah dan nyeri. Kalau kalazion, tanda inflamasinya itu negatif. Jadi, matanya nggak sakit, nggak nyeri. cuman ada benjolannya aja. Kemudian, kelenjar struktur palpebra bagian anterior. Jadi, pasti kelenjar yang kena adalah kelenjar zis dan mol. Kalau hordeolum internum, struktur yang terkena, kelenjar yang di dalam, yaitu kelenjar meibom. Kalau kalazion itu sama kayak hordeolum internum. Jadi, kenanya kelenjar meibom. Kemudian, Kak, gimana sih cara bedain hordeolum eksternum dan hordeolum internum? Cara bedainnya, pertama, teman-teman bisa lihat punktum maksimumnya alias punktum maksimum itu titik tertinggi. Jadi, misalkan teman-teman punya jerawat nih, puncaknya itu di mana? Teman-teman harus lihat. Itu namanya punktum maksimum. Kalau hordeolum eksternum, punktum maksimumnya itu ada di kulit palpebra. Karena dia adanya di luar. Kalau hordeolum internum, dia punktum maksimumnya adanya di dalam alias di konjungtiva palpebra. Nah, ini hati-hati ya. Kadang suka terkecoh. Satunya itu kulit, satunya konjungtiva alias mukosa. Kemudian, nomor lima. Dari margopalpebranya. Kalau hordeolum eksternum, karena dia itu kelenjarnya dekat dengan kolik rambut, biasanya margopalpebranya itu akan berbenjol. Maksudnya berbenjol gimana, Kak? Misalkan gini ya. Ini mata. Ini palpebra superior. Nah, nanti palpebra superiornya itu akan berbenjol gitu. Karena benjolannya itu adanya di tepi banget. Betep banget sama margopalpebranya. Kalau hordeolum internum, biasanya margopalpebranya masih lurus ya. Atau masih baik. kemudian kemudian letak benjolannya. Kalau hordeolum eksternum, kalau yang hordeolum eksternum, biasanya lebih jauh dari margopalpebra. Margopalpebra. Oke, sekarang kita lanjut ya. kemudian mau nambahin sedikit ya. Kalazion sama hordeolum internum itu kejadiannya kadang suka tumpang tinggi. Maksudnya, kadang awalnya hordeolum internum terus jadinya kalazion. Abis itu dari kalazion bisa jadi hordeolum internum. Jadi, teman-teman harus hati-hati dalam membaca soal. Kenapa? Karena struktur yang kena itu sama ya. Itu kelenjar mebum. Misalnya gini teman-teman. Dari soal, pertamanya dia bilang, minggu lalu, matanya merah dan nyeri. Kemudian ada benjolannya. Kemudian, sekarang, saat dia datang, kondisinya itu benjolannya masih ada, tapi sudah nggak merah dan sudah nggak nyeri. Berarti, seminggu yang lalu, masyian itu mengalami hordeolum internum. Tapi, sekarang, diagnosisnya sudah berubah jadi kalazion. karena sudah nggak merah dan sudah nggak nyeri. Atau kebalikannya, misalkan dulunya nggak merah dan nggak nyeri, eh, sekarang jadi merah dan nyeri. Berarti, sekarang malah yang hordeolum internum. Itu ya. Sekarang, tata laksananya. Sekarang, tata laksananya, teman-teman. Untuk tata laksana hordeolum, sama ya, ada tata laksana non-medica mentosa dulu. Tata laksana non-medica mentosanya sama seperti blefaritis ya. Kompres hangat, 4-6 kali sehari selama 15 menit. Habis itu, jaga kebersihan kelopak mata. Kalau ada sekret, dibersihkan. Kemudian, tata laksana medica mentosanya, karena disebabkan oleh bakteri ya. Etiologinya tadi belum aku bahas ya. Etiologinya itu, bakteri yang merupakan flora normal di kulit. Contohnya adalah Staphylococcus aureus atau bisa juga Streptococcus iogens. Nah, karena disebabkan oleh bakteri, jadi teman-teman, tata laksana yang paling tepat adalah memberikan antibiotik topikal. Antibiotik topikalnya bebas, bisa bentuk salep atau tetes mata. Cuman, aku lebih senang kalau hordeolum itu kasih salepnya. Karena kan, kalau hordeolumnya di luar, pakai tetes mata, dia nggak mempan. Makanya harus kita kasih yang salep. Kalau pakai antibiotik topikal, nggak sembuh, nih, udah satu minggu, teman-teman bisa tambahin antibiotik oral. Antibiotik oralnya bisa pakai eritromisin, 2x500, atau dikloxacilin, 4x1 gram. Cuman dikloxacilin, jarang ya, jarang aja. Nah, kalau sudah dikombinasi antibiotik topikal dan antibiotik oral, tapi masih ngebasa abses, kemudian, hordeolum eksternum. Kalau hordeolum eksternum, karena dia punktum maksimumnya itu ada di luar, jadi teman-teman harus insisi searah lipatan kulit. Searah lipatan kulit. Kenapa? Kalau tidak searah lipatan kulit, dia akan menimbulkan scar. Gimana? Scar itu cenderung kaku, teman-teman ya. Dan, kalau misalkan dia arah insisinya salah, harusnya kan searah garis kulit kayak gini ya. Kalau dia diinsisinya kayak gini, tegak lurus, nanti dia akan tertarik kelopak matanya, sehingga dia tidak bisa menutup maksimal. Makanya, arah insisi hordeolum, oh, sorry, kebalik ini. Arah insisi hordeolum eksternum, itu horizontal, searah lipatan kulit. kalau yang internal, karena dia itu letaknya di dalam, dan kita itu sesuaikan dengan bentuk dari tarsus itu sendiri, di mana di dalam tarsus ada klanjerni bom. Jadi, insisinya itu harus vertikal. kalau tata laksana kalazium, gimana, Kak? Kalau teman-teman dapat pasien kalazion, itu nggak perlu teman-teman kasih antibiotik lagi, karena nggak akan mempan, karena dia itu bukan merupakan infeksi bakteri, dia peradangan granulomatosa kronik. Kalau dia kecil aja, kalazionnya, benjolannya itu kecil, teman-teman bisa konservatif aja. Kalau ada rasa ngeganjel, teman-teman kasih artificial fears. Tapi, kadang tuh si kalazion ini membesar ya, kan nggak nyaman juga untuk kosmetik, karena dia mengganggu penampilan. Teman-teman bisa rujuk untuk dilakukan injeksi intraleksi menggunakan steroid, karena kan tadi dia merupakan peradangan. Biasanya dimakai triam sinolon sebanyak 0,1 sampai 0,2 mili aja, jadi sedikit. Kalau misalkan nggak mempan lagi pakai steroid, teman-teman bisa lakukan ekokleasi namanya. Ekokleasi kalazion, dimana ekokleasi itu mengangkat isi beserta kapsulnya. Kayak gini gambarnya. Gitu. Sekarang kita bahas kelainan lain di margopalpebra dan silia yang pertama kelainan di silianya dulu. Ada trikiasis dan bistikiasis. Teman-teman kadang suka ketukar nih antara dua ini. Kalau trikiasis itu ada terima kasih. terima kasih.